Intro Momen Jennifer Bahdim memotong tali pusar bayinya sendiri setelah melahirkan Jennifer Bahdim telah dikaruniai anak keempat bernama Kiro Zaiden Bahdim Dia melahirkan di Puri Bunda Hospital dan Pasar Bali pada minggu 12 Februari tanpa didampingi sang suami Irfan Bahdim Saat Jennifer melahirkan, sang suami diketahui sedang berada di Yogyakarta untuk pertandingan sepak bola Alhasil dia hanya ditemani oleh kedua orang tuanya sementara Irfan Bahdim memantau melalui sambungan telpon Jennifer Bahdim melahirkan secara normal setelah mengalami kontraksi teratur sejak minggu dini hari Setelah melahirkan bayinya dengan sehat dan selamat Wanita berusia 30 tahun ini memperlihatkan momen saat menggunting tali pusar bayinya Biasanya tugas menggunting tali pusar dilakukan oleh sang ayah Namun karena Irfan saat itu tak berada di sisinya Maka Jennifer harus melakukannya sendiri Kali ini aku memotong tali pusar sendiri Karena Irfan tak bisa hadir Tulisnya dalam keterangan foto yang diunggah Dalam videonya terlihat Jennifer Bahdim meletakkan sang anak yang berbalut selimut di dalam dekapannya Dia kemudian dengan sangat hati-hati memotong tali pusar anaknya sesuai dengan arahan petugas medis Sehari setelah dilahirkan, Irfan Bahdim pun datang Dia langsung menggendom putra bungsunya dengan wajah yang penuh kebahagiaan Dan akhirnya papa datang Terbang ke Bali dengan penerbangan yang paling awal dan sampai di rumah sakit pukul 11 pagi Tutur Jennifer Warga net pun mengucapkan selamat atas kelahiran baby Kay Mereka juga mendoakan ibu dan anaknya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!